Intro Terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh Bagi anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami Seekor gajah Sumatera liar ditemukan mati tersengat kabel listrik yang diduga dipasang warga untuk melindungi kebun mereka Abrasi pantai Kecamatan Singkil terus meluas hingga mengancam permukiman dan tempat wisata Mahalnya harga sejumlah kebutuhan pokok menyebabkan operasi pasar murah di Aceh Singkil listrik Sebanyak 393 Jemaah Haji Kloter 10 Embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Jemaah Kloter 10 terdiri dari 305 Jemaah asal Aceh Timur dan 80 Jemaah asal Kota Banda Aceh dengan didampingi 5 petugas Kloter 10 Embarkasi Aceh terdiri dari 86 Jemaah Lansia yang berusia 65 tahun sehingga Kloter 10 harus mendapat perhatian khusus petugas karena tergolong risiko tinggi Setelah lepas landas dari Bandara Sultan Iskandar Muda para Jemaah Kloter 10 Embarkasi Aceh akan menempuh penerbangan selama 7 jam Secara umum kesehatan Jemaah baik namun diimbau banyak minum terutama air zamzam atau air putih Alhamdulillah secara umum dapat kita katakan kondisi Jemaah Aceh yang ditempatkan di Mekah yaitu di Mispala sektor 10 itu dalam kondisi baik karena kondisi cuaca yang agak panas kita tetap selalu menghimbau kepada seluruh Jemaah Haji yang sudah tiba di Mekah agar selalu menjaga kesehatan, istirahat yang cukup misalnya pada saat keluar dari hotel menuju Masjidil Haram atau keluar untuk keperluan lainnya itu selalu memakai topi atau payung, kemudian sendal Jemaah termuda dalam Kloter 10 bernama Sarah Darapona berusia 18 tahun asal Aceh Timur sedangkan Jemaah tertua bernama Saudah Gapi Binti Muhammad Saleh berusia 90 tahun juga dari Kabupaten Aceh Timur hingga Minggu siang, tiga Jemaah Haji Aceh wafat di Tanah Suci mereka berasal dari Kota Sabang, Kabupaten Biren, dan Aceh Tengah ketiga Jemaah merupakan lansia yang berumur di atas 65 tahun timeliputan melaporkan dari Aceh Besar hukubat atau eksekusi cambuk terhadap pelanggar kanun syariat Islam kembali bergulir tiga dari lima pelanggar diganjar hukuman cambuk di muka umum yang berlangsung di halaman Masjid Agung Al Munawarah Kota Janto Aceh Besar pada Jumat Siang pekan lalu dua terpidana urung dihukum keduanya seorang perwira polisi berinisial I dan pasangannya W yang mendadak dinyatakan sakit saat akan dieksekusi sehingga hukuman terhadap kedua terpidana ini harus dijadwalkan ulang tiga pelanggar diganjar hukuman cambuk dua hingga enam kali seorang dicambuk karena kasus mengisir atau judi dua lainnya kasus berduaan antara lelaki dan perempuan di tempat sepi yang bukan mahramnya kita eksekusi lima orang, cuma dua orang terakhir kita merima surat keterangu dalam keadaan sakit sehingga eksekusi hari ini kita laksanakan dua tiga karena sesuai amanat dari keadaan sendiri eksekusi itu kan harus dilakukan oleh terhukum yang dalam keadaan sehat namun apabila dalam putusan hakim tersebut tidak mencantum kalau itu maka dia bisa diluang yang dua lagi gak ditangkap? yang dua lagi ada jaminan apa karena polisi makanya gak ditangkap? saya gak tahu itu no comment ya karena itu putusan bang kita harus menghormati putusan pengadilan Idanwe difonis Mahkamah Syariah Kota Janto dengan hukuman cambuk masing-masing sepuluh kali keduanya diputuskan terbukti berkhawat atau mesum sehingga harus dihukum cambuk di depan umum jaksa membantah ada intervensi terhadap eksekusi perwira polisi awak media tidak mendapati bukti surat sakit atas kedua terpidana yang batal dicambuk pada Jumat itu Mai Munzir melaporkan dari Aceh Besar harga sejumlah kebutuhan pokok yang naik menjelang hari raya Idola Deha mendorong warga menyerebu pasar murah warga berdesakan dan antre untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok murah empat jenis kebutuhan pokok tersedia di pasar murah yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam harga beras Rp94.000 per 10 kg atau Rp9.400 per kg gula pasir 1 kg hanya Rp14.000 padahal di pasaran sudah dijual Rp19.000 per kg harga minyak goreng Rp32.000 per 2 liter dan telur ayam Rp42.000 per papan berisi 30 butir operasi pasar murah sangat membantu warga memperoleh kebutuhan pokok apalagi harga beras, gula pasir, telur ayam, dan minyak goreng sedang meloncat dengan diadakan pasar murahnya gini itu efektiflah untuk masyarakat supaya lebih ringan untuk membeli bahan pokok dapat apa aja tadi bu? ada telur, minyak, minyak goreng, gula, dan beras ada harapannya kepada pemerintah bu? harapannya semoga lebih ditingkatkan lagi lah yang kayak gini gitu ya minimal 3 bulan sekali ataupun 12 bulan sekali ataupun bisa sebulan sekali lebih bagus pasar murah yang dikelar pemkap Aceh Singkil bekerja sama dengan dinas perdagangan dan perindustrian provinsi Aceh juga untuk menekan inflasi pasar murah berlangsung di 3 kecamatan Aceh Singkil yakni kecamatan Singkil, Gunung Meriah, dan kecamatan Simpang Kanan pasar murah ini yang kita subsidi untuk pemerintah itu ada 4 yaitu beras, gula pasir, minyak goreng, dan telur kalau di Singkil kita ada 3 kecamatan yaitu kecamatan Singkil itu di hari pertama kemudian hari kedua itu di kecamatan Simpang Kanan dan yang hari ini di kecamatan Rimu berapa paket yang tersedia Pak? kalau untuk paket untuk beras itu total semuanya komoditas itu ada 12 ribu kilo atau 12 ton sebanyak 12 ton beras tersedia dalam operasi pasar murah kali ini selain itu 2,4 ton gula pasir, 2.400 liter minyak goreng, dan 1.200 papan telur ayam tersedia pada operasi pasar murah Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri selamat beraktifitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati